Ini ada kasus prostitusi online nih lor. Satreskrim Polresta Jambi berhasil meringkus 7 mucikari di salah sekok hotel yang berado di kota Jambi. Dari penangkapan ke-6 mucikari, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sejumlah uang tunai, alat kontrasepsi atau kondom, wah, 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 wah. Dan beberapa buah ponsel yang digunakan untuk menjajakan korban melalui aplikasi micet. Wah, yang jual lorang nih lor. Bagaimana beritanya? Ini dia. 7 orang mucikari di ringkus Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Jambi yang menjajakan perempuan ke pria hidung belang melalui aplikasi micet. Ketujuh pelaku ditangkap di salah satu hotel di kota Jambi pada 14 Juli 2023. Mereka ditangkap atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari penangkapan ke-7 pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya sejumlah uang tudai, alat kontrasepsi, dan beberapa buah ponsel yang digunakan untuk menjajakan korban. Kapolresta Jambi, Kongres Pol Eko Waheyudi menyebut, penangkapan dilakukan setelah polisi mendapati informasi dari warga sekitar bahwa ada indikasi prostitusi online di salah satu hotel di kota Jambi. Mendapat informasi tersebut, tim Satgas TPPO melakukan penyelidikan lebih dalam dan mendapatkan kebenaran adanya prostitusi online di hotel melalui aplikasi micet. Tim Satgas juga berhasil mengamankan sebanyak 7 orang mucikari dan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjajakan perempuan ke pria hidung belang melalui aplikasi micet dengan tarif dari Rp300.000 hingga Rp400.000. Ada 7 kasus atensi Satgas TPPO yang sudah kita bentuk kurang lebih dari satu bulan ini di mana untuk Satgas ini kita mendapatkan hasil sebanyak 7 orang tersangka dan 4 terbanyak. Dari 7 tersangka ini kita kenakan Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman pidana sebanyak selama 3 tahun sampai dengan 12 tahun hukuman maksimal. Ketujuh pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerah dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lodria Prialdo, JekTV melaporkan. Terima kasih.